Intro Begisi libur panjang sekolah biasanya dimanfaatkan oleh para pelajar untuk mengajak keluarganya berjalan-jalan ke tempat wisata atau bersilaturahmi ke rumah keluarga yang ada di luar daerah. Namun kondisi itu tidak untuk sebagian anak-anak Pulau Tegal Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Intro Pada liburan sekolah panjang ini justru waktunya dimanfaatkan untuk menggais rezeki dengan berburu rajungan, kepiting, dan kerang. Intro Salah satunya adalah Aldi Gunawan, pelajar kejar paket C atau setara dengan tingkat SLTA yang ada di pulau ini. Selama libur sekolah ini, Aldi setiap malamnya pergi ke pantai yang memang tidak jauh dari rumahnya. Berbekal umpan dan serop jaring, Aldi setiap malamnya mampu mendapatkan sekitar 3 kg rajungan atau kerang. Intro Penghasilannya itu saat dijual setara dengan sekitar 75 ribu rupiah, karena harga rajungan dijual ke agen 25 ribu rupiah per kilogramnya. Menurut Aldi, uang dari berburu rajungan selama libur sekolah ini dikumpulkan untuk uang saku dan biaya sekolah saat sudah masuk nanti. Intro Selama liburan ini ya kami sama saya sama teman-teman mencari rajungan itu buat ya tambah-tambah buat jajan gitu. Kalau biasanya rajungan mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Misalnya sih dari jam 8, ya pokoknya pasang aja. Nah kalau setiap malam bisa berapa kilo Adi dan teman-teman bisa hasilkan? Sebuah edukasi kisah kusam dari anak nelayan saat mengisi libur sekolah. Aldi merupakan satu dari sekian puluh remaja Pulau Tegal, kecamatan Teluk Pandan yang mengisi libur sekolah justru dengan mengais rezeki. Selama libur sekolah, mereka memiliki banyak waktu untuk membantu mencari biaya keluarganya yang umumnya memang nelayan. Arsadisa Putra melaporkan. Oh, cangahnya kebuka gitu ya? Intro Sub indo by broth3rmax